Hai teman-teman semua, balik lagi di Art Corridor Sekarang kita lagi ada di rumah salah satu seniman yang ada di Jogja Yaitu Mas Heru Purwanto Terima kasih ke atas kedatangannya Dari Art Corridor bersama Mas Dandi Dan Mbak Hima Saya ucapkan selamat datang ke Jogja Dan sudah mau mampir ke rumah saya Terima kasih atas kunjungannya Selamat kita mau berbincang-bincang Membahas karya Dan menggali tentang pengalaman kesenian saya Nah sebelum kita membahas detail tentang karyanya Mas Heru ini Boleh dong diceritain pengalaman atau mungkin background Mas Heru Sebelum masuk ke dunia sendiri Pak itu sendiri Bisa diceritakan Mas? Kalau untuk background saya sendiri Dari emang dari kecil saya udah menggembari dunia menggambar Seni lukis Di antara dari TK SD Udah beberapa kali ikut event-event semacam kayak lomba Lomba di acara sekolahan Di festival-festival di antara kota-kota yang lain Terus untuk Pendidikan selanjutnya Saya sekolah umum SD, SMP, SMA Terus di Sambi dengan kayak Di kampung saya dulu kan ada di Ketelaten Itu ada semacam sanggar Namanya itu Pasren Itu kayak Semacam apa Perkumpulan seni lupawan Tlatena Saya pernah ikut di sana Sejak usia mungkin SMP, SMP, SMA itu Nah setelah Dari situ saya berkembang Dari teman-teman senior saya Mengenal Menggambar seni lupis itu lebih lanjut dari situ Terus pada akhirnya saya Tahu bahwa di Jogja Ada perguruan tinggi Yang namanya Institut Seni Indonesia itu Terus saya Memutuskan untuk masuk di perguruan tinggi tersebut Pada akhirnya saya mengikuti tes Dan saya diterima Di tahun 2005 Selesai tahun 2011 Oke itu tadi pengalaman Dan juga background Dari Mas Heru Kalau boleh tahu Di ICI ini Ambil jurusan apa ya Mas Kemarin Jurusannya Seni murni Fakultas seni rupas Jurusan seni murni Minat utamanya seni lukis Nah untuk di seni lukis Butuh waktu berapa lama Mas Untuk jadi seperti ini Kalau untuk Berapa lamanya Kalau waktu Masa studi itu ya Dari 2005 Sampai 2011 Oke Tentang waktu itu Nah untuk proses Seperti ini kan Karena kan kita kan Sebelum masuk Sebelum masuk Di perguruan tinggi kan Karena kita udah punya Basic duluan Bisa Menggambar Jadi disana itu Tidak Diajari Menggambar Pacaran yang gambar Seperti apa Bentuknya harus Seperti apa Jadi disana itu Emang sudah dituntut Harus Berkarya Membentuk Ini seperti apa Jadi tidak Diajarkan harus Kayak di jaman tingkat SMP SMA dulu Tidak seperti itu Jadi harus Berkarya Nanti dikritik Di Apa Reperentasi karya Berarti semuanya Secara autodidak Iya Karena kan Cara-cara cuma Mengarahkan Oh ini Cocoknya Seperti ini Ini seperti ini Dikategorikan Seperti ini Kalau boleh tahu Ini judulnya apa ya mas Ini kemarin Saya kasih judul Balanced Beautiful Jadi Keseimbangan Yang bagus Cantik Oke Nah Diri judulnya Sudah menarik banget Boleh dong Diceritain Tentang Karyanya itu sendiri Seperti apa Kalau Karya ini kan Lebih Terinspirasi Dari kemarin Tentang Diri saya sendiri Kita tuh harus Apa ya Menjaga Hidup tuh Seimbang Antara kita punya Kebutuhan Ke diri sendiri Ke Orang tua Ke pekerjaan Mungkin masyarakat sosial Dan sebagainya Kita juga Punya Kewajiban Di masing-masing Itu Kita juga harus bisa Menjaganya Untuk diri kita Untuk yang lain-lain Itu tadi Jadi Biar Seimbang Itu tadi Jadi tidak Berat sebelah Misalkan Saya berproses Kesenian Kesenianku Bagus Tapi keluarga Jadi Ketinggalan Jadi rusak Ini juga Akan sia-sia Nanti Sebaliknya Seperti itu Saya memfokuskan Ke yang lain Tapi diriku sendiri Jadi Jadi Korban Itu juga Tidak bagus Jadi Harus seimbang Antara Saya sendiri Pekerjaan Keluarga Sama Lingkungan masyarakat Sekitar Juga harus Mencakup itu semua Oke Pembahasan yang cukup Membuat kita Mengerti ya Tentang Karya ini Kalau untuk Proses Berkarya Biasanya Dibutuhkan waktu Berapa lama sih Mas Kalau untuk Karya seperti ini Kalau proses Waktu Mungkin Berapa ya Kalau Untuk karya ini Bisa Dua minggu Ini selesai Cuman Yang perlu diketahui Kan proses Penciptaannya Ya kan ada Fasa-fasanya Pertama kan ya Apa Ide Mencari sumber inspirasi Mencari sumber inspirasi Kita Saya Pengalaman Dari pengalaman Pribadi Terus saya Simpulkan Oh dari Pengalaman ini Pengalaman itu Kita terus Sket Sket dulu Ke kertas Baru Sudah Anud Di Desain Kita Desain dulu Bentuk-bentuknya Kita mengulih Figur-figur Apa yang cocok Terus Kalau sudah Di desain Sudah Sekiranya Itu Sudah Fix Mantap Baru kita Pindahkan ke media Kanvas Dengan Diseket ulang lagi Dipindah ke Kanvas Baru nanti Kita ada Proses Blok Pengulangan Warna Terus Gradasi Terus Finishing Baru itu Nanti Pendetailan Terakhir Finishing Itu tadi Bisa dikatakan Sudah Jadi Selama Kurang lebih Dua minggu Oke Jadi Kira-kira Dua minggu Teman-teman Untuk Pengejaan Lupisannya Mas Hero ini Mas Kalau untuk Sumber Inspirasinya Dapat dari Mana ya Sumber Inspirasinya Pertama Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Saya Bercerita Tentang Lukasi Ini kan Terutama Dari diri Saya Sendiri Oke Pengalaman Pengalaman Yang saya Jalani Terus Berbagai Cerita Sejarah Ada Sumber-sumber Lain Seperti Cerita-cerita Kayak Pada zaman Nabi Sejarah-sejarahnya Itu saya Gabungkan Jadi Saya bentuk Saya kemas Dengan Terjadi Bentuk yang Seperti ini Misalkan Saya menggambarkan Tokoh ini Saya Gambarkan Figur Ini orang Terus Ada Tangan Ini membagi Keseimbangan Tadi Ini kan Lebih Keluarga Terus Ada Ikan Ikan Hiu Sama Ikan Paus Itu Sebagai Apa ya Bingatang Penguasa Laut Yang dimana Tidak ada Yang Saling Kuat Mungkin Ada yang Mengatakan Hiu Lebih kuat Lebih kuat Paus Lebih kuat Pokoknya Saling mengklaim Dirinya Paling kuat Itu saya Mendapat Bisa Menggambarkan Seperti ini Saya Melihat Di keluarga Saya itu Seperti itu Antara Bapak Sama Ibu Itu Ada Saling Kuat Kuatan Itu akan Menjadi Yang kita Sebagai Anak Yang di Tengah Tengah Ada Itu Tadi Saya akan Membagi Keseimbangan Itu Seperti itu Oke Untuk Aku mau Nanya lagi Untuk Perbedaan Dari Color Background Hutan Dari Blue Dan Pink Itu Menggambarkan Sebuah Apa Mas Nah Itu Tadi Antara Hiu Sama Paus Itu Keinginan Jadi Senormalnya Keluarga Itu Harus Satu Arah Kalau Mengarah Ke sana Ke biru Ya ke biru Kalau Ini Beda Ini Yang Satu Punya Keinginan Gini Yang Satu Punya Keinginan Gini Jadi Dua Orang Berbedaan Jadi Bentrok Nah Ini Yang Di Tengah Tengah Harus Bisa Menjaga Seimbangan Oke Jadi Seperti Sebuah Dorongan Dimana Si Orang Tersebut Bisa Meminalisir Ini Kalau Dilihat Dari Silhouette Kayak Bentuk Love Gini Oke Itu Yang Tidak Ada Di Bentuk Keharmonisan Cinta Itu Kayak Enggak Ada Oke Dan Aku Mau Nanya Lagi Soal Labu Labu Ini Melamakan Apa Mas Labu Itu Saya Ter Ano Dari Kisah Zaman Itu Nabi Yunus Itu Nabi Yunus Waktu Dimakan Ikan Paus Itu Waktu Dimuntahkan Tidak Ada Tidak Ada Tenaga Untuk Bangun Nah Di Saat Itu Kan Buang Labu Itu Yang Sebagai Penolong Untuk Membangkitkan Energinya Itu Saya Terinspirasi Dari Kisah Nabi Yunus Nah Teman-teman Di Lukisannya Mas Heru Purwanto Ini Kan Kita Bisa Lihat Secara Visual Ada Warna Seperti Warna Pink Dan Warna Biru Tapi Dari Karyanya Yang Terlihat Ini Kan Memang Didominasi Warna Pink Uniknya Yang Saya Mau Tanya Ini Ada Alasan Apa Kenapa Harus Warna Pink Apakah Mas Heru Ini Lagi Jatuh Cinta Atau Seperti Apa Bisa Dijelasin Mungkin Bisa Ada Orang Yang Mengatakan Seperti Cuman Saya Punya Pandangan Seperti Ini Kalau Orang Biasanya Melihat Kadang-kadang Laki-laki Misalnya Pakai Baju Pink Atau Apa Wah Masa Pakai Baju Pink Kayak Cewek Biasanya Kayak Dilhindari Nah Saya Mencoba Biar Tidak Kok Statement Seperti Itu Melekat Saya Mencoba Menghadirkan Warna Pink Biar Yang Hanuk Pada Suka Tidak Hanya Seperti Itu Laki-laki Anti Warna Pink Berarti Sedikit Memberikan Perspektif Baru Untuk Kita Semua Oh Disini Ada Yang Lucu Aku Mau Nanya Soal Spongebob Dan Patrick Kenapa Harus Ada Mereka Berdua Kalau Dilihat Dari Keseluruhan Karya Mungkin Di Karya-karya Yang lain Mungkin Ada Tokoh Mungkin Lain Dari Yang Ini Oke Karena Kan Ini Sebagai Itu Tahni Saya Kan Saya Sendiri Anak Keluarga Terus Ini Kan Anak-anak Saya Ini Kan Saya Mengambil Tokoh Sponfos Karena Ini Seponfos Sama Pedri Itu Kan Sahabatan Dekor Di Mana-mana Bareng Ini Mengibarkan Ini Anak Saya Yang Selalu Di Saat Kita Lagi Apa Tegang-tegang Anak Selalu Ceria Kita Harus Jaga Begitu Juga Selalu Bikin ceria Ya Bikin ceria Itu Kan Kekuatan Sebagian Kekuatan Juga Mungkin Di Karelian Mungkin Ada Icon Mungkin Tidak Sepompok Mungkin Ada Tokoh Yang Lahir Dan Di Atas Petrik Dan Sepompok Itu Ada Tangan Mengularin Apel Dan Sama Pisang Atau Ular Itu Pisang Atau Ular Itu Kayak Ilusi Itu Kan Bisa Dianukan Ular Tapi Seperti Pisang Dibikin Seperti Pisang Oke Ini Menariknya Juga Disini Ada Seorang Tokoh Dan Juga Bajunya Itu Kayak Batik Ya Mas Ini Kenapa Mas Ada Namanya Icon Batik Atau Yang Lain Juga Membawa Budaya Juga Karena Kita Tidak Bisa Melupakan Walaupun Kita Dimana Menceritakan Apa Berbicara Tentang Apa Kita Juga Punya Budaya Jangan Sampai Dilupakan Itu Itu Kan Bahadih Solo Oh Iya Mas Sebagai Seniman Aku Meminta Pesan-pesannya Buat Seniman Teman-teman Seniman Yang ada Diluar Sana Untuk Lebih Maju Berkarya Lagi Ya Untuk Seniman Yang ada Diluar Pesan Saya Tetap Semangat Berkarya Terus Selalu Ciptakan Karya Yang terbaik Cari ide-ide Yang Bagus Terus Dilanjutkan Ke karya Yang Lebih Baik Dan Tetap Semangat Jangan Menyerah Oke Nah Itu tadi Pesan-pesan Dari Mas Heru Purwanto Kita Bisa Menyihat Dari karyanya Dan Juga Bisa Memberikan Sedikit Inspirasi Untuk Kita Semua Terutama Teman-teman Seniman Muda Yang Masih Dalam Proses Berkarya Dan Juga Tetap Semangat Untuk Berkarya Nah Sebelum Kita Selesai Bincang-bincang Saya Mau Mengingatkan Kalau Kalian Mau Lihat Karya-karyanya Mas Heru Purwanto Kalian Bisa Lihat Di www.lproject.net Jangan Lupa Follow Dan Subscribe Ikutin Terus Keseruannya At Corridor Media See you Next Time Lupa 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 Lupa